Seperti yang kita ketahui, bahwa AFC memiliki dua kompetisi antar klub se-Asia, yakni Liga Champions Asia dan AFC Cup. Dua kompetisi ini sering disamakan dengan Liga Champions dan Europa League di Eropa. Namun sebenarnya hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena terdapat perbedaan aturan serta visi dari AFC maupun UEFA. Di Eropa, klub yang tersingkir di fase playoff atau finish di posisi ketiga fase grup akan turun ke Europa League. Artinya kompetisi Europa League tidak hanya dihuni oleh klub-klub mediocre, tetapi juga bisa saja dihuni oleh klub-klub top Eropa yang kebetulan tersingkir dari Liga Champions. Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di Liga Champions Asia, klub-klub raksasa dari Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, maupun dari Iran. Tidak akan pernah bermain di ajang AFC Cup, bahkan meskipun mereka tersingkir di babak playoff sekalipun. Sebaliknya, klub-klub dari negara dengan sepak bola berkembang seperti Indonesia, Singapura, atau Malaysia jika gagal di fase playoff Liga Champions Asia masih diberi harapan dengan turun mengikuti AFC Cup. Lalu mengapa AFC membedakan aturan negara maju dan negara berkembang pada kompetisi mereka? Mengapa klub-klub dari negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan, maupun Arab Saudi tidak boleh mengikuti AFC Cup? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Pada September 2002, Mohamed bin Hamam yang saat itu baru saja menjabat sebagai Presiden AFC, mencetuskan program pengembangan sepak bola Asia yang diberi nama Vision Asia. Poin penting yang diusung Vision Asia adalah meningkatkan standar kualitas sepak bola Asia, yang dianggap masih tertinggal dibandingkan benua Eropa maupun Amerika Latin. Kondisi ini terjadi karena ketimpangan yang dialami negara-negara Asia, di mana sepak bola negara berkembang sulit untuk mendekati sepak bola dari negara maju. Karena itulah, bin Hamam kemudian mengubah aturan pada kompetisi antar klub di Asia. Sebelumnya di Asia sudah memiliki dua kompetisi antar klub, yakni Asian Club Championship dan Asian Cup Winners. Asian Club Championship merupakan kompetisi yang sekarang bertransformasi menjadi Liga Champions Asia. Sedangkan Asian Cup Winners diperuntukkan bagi juara dari masing-masing liga. Pasca Piala Dunia 2002, kompetisi Liga Champions Asia dan Asian Cup Winners dilebur menjadi satu yang saat ini dikenal dengan nama Liga Champions Asia. Sementara itu, AFC juga menciptakan satu kompetisi baru yang diberi nama AFC Cup. Dari sinilah, kemudian banyak yang mengira bahwa Liga Champions Asia dan AFC Cup sama persis seperti Liga Champions dan Europa League di Eropa. Padahal faktanya sangat berbeda jauh. Dalam menciptakan AFC Cup, bin Hamam tidak berkiblat pada sepak bola Eropa. Mereka sadar bahwa sepak bola Asia masih jauh di belakang sepak bola Eropa. Salah satunya dari aspek kompetitif. Karena itulah, AFC membagi kompetisi ke dalam dua tingkatan dengan level yang berbeda pula. AFC tidak menyatukan klub dari negara maju dengan klub dari negara berkembang. Hal ini dilakukan agar klub dari negara berkembang dapat terus memaksimalkan potensi kualitas mereka. Sebagai contohnya, Liga Champions Asia diisi klub dari negara-negara dengan peringkat koefisien 1-10. Dari wilayah barat maupun timur. Semakin tinggi nilai koefisiennya, maka semakin banyak pula jatah yang diberikan untuk berlagak di ajang Liga Champions Asia. Sementara negara yang berada di peringkat 11 dan 12 diharuskan untuk melewati fase kualifikasi terlebih dahulu. Sedangkan negara yang berada di luar 12 besar tidak mendapat jatah sama sekali di Liga Champions Asia. Sementara itu, klub yang gagal di fase kualifikasi Liga Champions Asia dan mereka yang berada di luar 12 besar akan mengikuti AFC Cup. Kompetisi ini memang ditujukan bagi klub dari negara-negara berkembang untuk saling bersaing dan mengukur kemampuan mereka. Agar lebih kompetitif, maka klub dari negara di peringkat 1-5 dari masing-masing wilayah tidak boleh mengikuti AFC Cup. Inilah yang membuat klub dari negara-negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi maupun Iran tidak ada yang berlagak di AFC Cup. Selain itu, klub yang finish di posisi ketiga fase grup Liga Champions Asia juga tidak akan turun ke AFC Cup. Kondisi ini tentu berbeda dengan Liga Champions Eropa yang masih memberi kesempatan klub pesertanya yang finish di peringkat ketiga dengan mengikuti Europa League. Dengan diterapkannya aturan semacam ini, diharapkan klub-klub dari negara berkembang dapat berprestasi dan meningkatkan level permainan mereka. Sehingga nantinya mereka akan dapat mengejar atau setidaknya mendekati level permainan dari klub-klub papan atas Asia. Sayangnya aturan yang sudah dibuat AFC selama lebih dari dua dekade tersebut sebenarnya memiliki kekurangan. Dari segi keuntungan dan popularitas, AFC Cup memang kalah telak dari Liga Champions Asia. Ketidak hadiran klub-klub papan atas Asia membuat kompetisi ini kehilangan daya tarik di luar negara-negara yang berpartisipasi. Alhasil AFC pun harus merelakan kesempatan untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak. Bandingkan dengan kompetisi Europa League yang meskipun tidak semegah Liga Champions, namun masih tetap meriah berkat kehadiran beberapa klub top Eropa yang terlempar ke kompetisi ini. Tentu saja hal tersebut memberikan daya tarik tersendiri kepada penonton maupun sponsor. Selain itu, klub-klub kecil pun juga memiliki kesempatan untuk bermain di stadion-stadion megah milik klub-klub top Eropa yang tentunya memberikan hiburan tersendiri bagi mereka. AFC sebenarnya bisa saja mengadopsi sistem kompetisi di Eropa, di mana AFC Cup dapat diikuti klub-klub dari Jepang, Korea Selatan, maupun Arab Saudi. Namun jika hal ini diterapkan, tentu akan mengorbankan kesempatan bagi klub dari negara berkembang untuk dapat menaikkan level permainan mereka. Klub-klub tersebut hanya akan menjadi bulan-bulanan karena ketimpangan kualitas, sehingga hanya akan membuat klub maju menjadi semakin maju, sedangkan klub berkembang semakin sulit berkembang. Karena itulah, AFC masih berpegang teguh pada aturan di mana AFC Cup hanya diisi oleh klub dari negara-negara dengan koefisien rendah saja. Aturan tersebut memang tidak baik secara bisnis, namun sangat baik dari segi pengembangan kualitas sepak bola di Asia, karena pada dasarnya tidak semua sistem dapat diterapkan di seluruh dunia. Tidak semua sistem di Eropa dapat diadaptasi sehingga diperlukan modifikasi sesuai dengan kondisi yang ada. Mau bagaimanapun, AFC telah membuat aturan yang baik demi perkembangan sepak bola Asia. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola mancanegara seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Footix ID lainnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!